Oke, perkenalkan kembali, saya Wahidin. Di sini saya sebagai alumni Angkatan 2015 Teknik Kimia UE. Nah, selain itu, saya juga masih bekerja sebagai IT di PT Kino Indonesia dan sambil merintis Maskit ini dengan tiga teman saya. Nah, pertama-tama saya mau memperkenalkan dulu sebenarnya Maskit itu apa. Jadi, Maskit itu adalah sebuah brand di mana brand ini dinaungi oleh PT Sainsgo Karya Indonesia. Nah, ini adalah PT kami yang didirikan pada tahun 2018. Kemudian, kami bergerak di bidang health product atau hygiene product yang di mana bahan dasarnya adalah nanosilver. Jadi, produk-produk kami itu emang bahan dasarnya itu nanosilver. Dan nanosilver ini adalah bagian dari penelitian sebelumnya. Sebelum menjadi bisnis. Dan kita ada kantor di TB Sima Tupang dan untuk workshopnya sendiri kita ada di Serpong. Lanjut aja langsung ke produk-produk kami. Nah, untuk produk kami itu ada masker, masker masjid. Masker ini adalah masker kain yang memiliki filter. Nah, filter ini berbahan dasar nanosilver yang berfungsi untuk menyaring polutan, bakteri, dan virus. Nah, selain itu, kita juga mengembangkan hand sanitizer yang di mana bahan dasarnya juga tetap nanosilver. Selain dari hand sanitizer, kita juga mengembangkan desinfektan dan bahan dasarnya juga tetap nanosilver. Kayak gitu. Jadi, untuk company kami emang fokus ke nanoteknologi. Nah, ini sekedar perkenalan aja untuk maskit itu sebenarnya apa. Kayak gitu. Langsung ke PPT-nya aja kali ya. Nah, menjadi wira usaha. Mungkin teman-teman di sini banyak yang berpikir ingin menjadi wira usaha. Tapi pertanyaannya, apakah kalian siap atau enggak menjadi wira usaha? Karena kenapa? Ketika kita menjadi wira usaha, itu banyak tantangan yang kita harus hadapi. Begitu pula dengan saya ketika saya memulai untuk terjun ke bidang wira usaha. Pertanyaan ini siap atau enggak? Saya jawabnya adalah enggak. Kenapa? Karena saya banyak ketakutan ketika kita memulai apakah bisnis ini akan sukses. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memulai apakah produk yang kita buat ini akan laku di pasaran. Oleh karena itu, kenapa saya masih bekerja di company lain. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri saya. Mempersiapkan diri saya dari segi ilmu. Saya mencari ilmu di company-company lain untuk saya praktekkan di maskit. Yang kedua, mencari modal. Jadi ketika maskit lagi membutuhkan modal, kita bisa menyuplai yang kita sudah tabung dari company lain. Kayak gitu. Nah selanjutnya, untuk menjadi wira usaha butuh apa? Tentunya adalah niat. Karena kan segala sesuatu yang kita miliki, eh segala sesuatu yang kita mulai harus ada niatnya. Kayak gitu. Dan selanjutnya adalah ide. Kenapa ide? Karena untuk memulai usaha itu kan harus ada idenya dulu apa? Yaudah, kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Mau berupa ide, ate, kek. Terserah kita mau memakai metode apa? Mau amati, tiru dan modifikasi, ataupun melakukan penelitian, membuat produk yang emang belum ada. Itu terserah. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kemudian kita filter. Yang mana sebenarnya cocok dengan keadaan sekarang. Yang mana cocok dengan market yang ada di lingkungan kita. Kayak gitu, pasarnya. Selanjutnya adalah duit. Nah, kalau saya pribadi, untuk wira usaha itu jujur butuh modal. Tapi kan modal itu bisa kita dapatkan dari mana aja. Nah, kalau yang pertama itu kan modal itu bisa dari tabungan kita. Kalau dulunya, maskit ini adalah sebuah penelitian. Kalau untuk idenya kita adalah sebuah penelitian. Tapi untuk duitnya, jujur kami nggak ada tabungan waktu itu. Jadi mau nggak mau, kita cari cara. Gimana caranya kita dapat modal untuk merealisasikan bisnis yang kita inginkan. Gimana caranya? Yaudah, kita cari informasi-informasi tentang dana hibah waktu itu. Dan kebetulan, waktu itu UI punya program dana hibah. Namanya UI InfoBed. Dan itu tiap tahun dilaksanakan. Dan sekedar informasi aja, ketika kalian lolos UI InfoBed, itu kalian bisa dapat modal 100 hingga 200 juta. Dan itu adalah modal yang sangat besar waktu itu. Dan dari situ, akhirnya kita memulai itu. Tanpa mengeluarkan dana pribadi, kita memanfaatkan dana dari UI. Dan tentunya dana-dana yang diberikan itu harus ada pertanggung jawabannya. Nah, udah setahun berjalan, kemudian dana itu habis. Dan jujur, waktu itu dananya habis, kita juga nggak tahu habisnya karena apa. Produk kita juga belum laku waktu itu. Tentu kita butuh duit lagi dong. Nah, yaudah kita cari lagi, selain UI, apa sih yang ngasih dana hibah? Kemudian, kita ketemu, Ristek Dikti. Waktu itu acaranya adalah PPBT. Nah, ternyata Ristek Dikti juga mengeluarkan setiap tahun, itu ada bimbingan atau inkubator, di mana tenan-tenan ataupun pelaku bisnis itu mendapat dana hibah. Dapat dana, dapat pelatihan, dapat konsultasi masalah bisnis kalian, kayak gitu. Jadi, awal mulanya maskit ini adalah hidup dari dana hibah. Nah, dari dana-dana itulah kita coba mengembangkan maskit ini. Mulai dari validasi market, terus validasi produknya, hingga menciptakan produk-produk baru, kayak gitu. Jadi, modal itu bukan cuma sekedar tabungan ataupun utang. Jadi, kita bisa memanfaatkan dana hibah ataupun lomba-lomba yang ada. Karena kan sekarang lomba tentang bisnis itu udah banyak juga. Terus, selanjutnya ilmu. Jadi, kalau kita terjun ke wira usaha, pasti kita harus belajar juga. Karena dulunya, gue kan memulai bisnis ini ketika masih bangku kuliah. Jujur, waktu itu pengetahuan tentang bisnis itu hanya sekedar jualan. Sekedar danusan. Belum ada pikiran yang lebih detail tentang bisnis itu. Jadi, sesambil kita memulai, kita juga harus tetap belajar. Jadi, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena ketika kita udah tahu nih ilmunya, suatu saat nanti kita bakal mentok juga perlu belajar lagi. Kayak gitu. Selanjutnya, Bisnis itu dinamis. Seperti yang saya di awal bilang, kalau misalkan kita nggak tahu nih kapan bisnis ini akan berhasil, kapan bisnis ini akan jatuh, kapan kita butuh modal lebih, kapan kita nggak bisa jualan. Kayak gitu. Jadi, kalau saya pribadi melakukan tiga hal. Yang pertama itu adalah melakukan rencana. Jadi, tiap kita memulai itu kan harus ada rencana ya. Nah, sehabis rencana, kita mengeksekusi. Dari setiap eksekusi yang kami lakukan, kami selalu mengevaluasi. Jadi, rencanakan, eksekusi, evaluasi. Terus rencanakan lagi. Makanya bisnis itu dibilang dinamis karena rencana saat ini belum tentu sama dengan rencana yang akan datang. Karena bisa jadi kebutuhan saat ini dengan kebutuhan mendatang akan berubah. Makanya banyak perusahaan yang model bisnisnya itu berubah. Sekarang A menjadi B, dari B jadi C. Kemudian, ini adalah contoh kalau misalkan maskit itu melakukan perubahan, melakukan evaluasi dari awal hingga saat ini. Jadi, dulunya itu maskit bukan maskit gitu namanya. Tapi, brand itu adalah MyMask. Tapi, di kemudian hari kita melihat MyMask itu enggak ada identik. Enggak ada apanya ya. Enggak identik lah. Karena MyMask itu kan kayak masker saya. Terus, bisa juga YouMask. Kayak gitu. Jadi, kita melakukan survei lagi. Penamaan yang cocok itu yang mana. Terus, mudah diingat. Dan kayak nge-hit lah brandnya. Jadi, yaudah. Kita pilih maskit dari hasil survei itu. Selain itu, juga dari segi produk, kita udah menciptakan produk tiga generasi. Di mana generasi satu itu ternyata bahannya terlalu tebal berdasarkan masukan-masukan orang yang membeli. Terus, kita ubah lagi menjadi generasi kedua. Dan generasi ini, dua ini bahannya udah bagus. Tapi, packagingnya ternyata kurang bagus. Jadi, kita ubah lagi ke generasi tiga. Hingga saat ini yang dipakai adalah generasi tiga. Dan, apa sih yang sebenarnya harus diperhatikan ketika kita berbisnis? Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Adalah, kita harus menentukan sebenarnya produk kita itu, marketnya itu siapa. Makanya kita harus menyusun bisnis klan. Biasanya orang menggunakan itu BMC, kan? Nah, ketika marketnya nggak tepat tasaran, itu bisa jadi produk yang kita jual itu cuma-cuma. Walaupun sebenarnya bagus produk itu. Tapi, marketnya nggak pas. Misalkan saya jual jilbab, tapi saya menjualnya ke cowok yang nggak laku, kan? Kayak gitu. Terus, yang kedua itu, manfaatkan tools-tools pemasaran yang ada. Nah, kalau sekarang kan udah era digital ya. Yaudah, manfaatkan online dan offline. Manfaatkan online, tapi jangan tinggalkan offline. Karena kenapa? Online itu, kita bisa menjangkau market yang lebih luas dibanding offline. Karena kita tinggal jual di Jakarta, tapi kita bisa mencapai orang-orang yang di Makassar, Papua, dengan online aja. Apalagi kan sekarang juga digital itu udah menyediakan tools yang banyak, dari segi iklan, terus promo, dan itu udah bagus ketika kita bisa mengoptimasi cara kita memasarkan produk kita. Terus, kalau untuk offline, kalau masjid sendiri itu kan bergerak di bidang retail ya. Jadi, yaudah, kita push terus, masukin ke distributor, masukin ke apotek-apotek yang ada, terus, kita tawarkan aja, mau beli putus atau konsiasi. Yang penting produk kita itu masuk dulu ke apotek, masuk dulu ke distributor. Ketika laku atau enggak, itu urusan belakang dulu. Seenggaknya, masker kita ini bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi, istilahnya itu, online dan offline itu sama. Kita harus memperbanyak traffic kita, memperbanyak orang yang melihat produk kita. Jadi, sebenarnya intinya itu kalau untuk pemasaran. Jadi, untuk laku atau enggak, itu urusan belakang. Terus, untuk selanjutnya itu, product development. Jadi, dulunya ini maskit, itu adalah masker doang. Sekarang kita mengembangkan menjadi hand sanitizer sama desinfektan. Selain itu, kita juga lagi mengembangkan pewangi ruangan dan filter AC. Kenapa? Tujuannya adalah, ketika kita sudah mencapai kapasitas maksimal market kita, otomatis untuk menambah revenue kita atau penghasilan kita, kita harus mengeluarkan produk baru. Jadi, misalkan 100 orang yang beli produk kita cuma masker doang. Otomatis kan yang laku cuma 100. Tapi kalau 100 orang ini beli tiga produk, jadinya kan 300. Jadi, penghasilnya bertambah. Logikanya kayak gitu. Selain itu, product development ini juga penting banget, karena kebutuhan masyarakat itu kan terus berkembang. Apalagi teknologi itu terus berkembang juga. Jadi, kita harus menyesuaikan dengan produk kita. Misalkan produk kita ketinggalan, ketinggalan zaman. Ya udah, kita lakukan perubahan. Jangan mau berhenti di situ aja. Karena kan pesaing-pesaing kita atau kompetitor kita juga terus berinovasi. Makanya kalau untuk maskit sendiri, menyediakan budget khusus untuk product development ini. Karena ini sangat penting. Terus, legalitas. Nah, untuk sebuah usaha, bisnis, ketika kita bekerja sama dengan teman atau kita sendiri, itu paling penting itu harus jelas dulu legalitasnya. Karena kenapa? Kita nggak tahu nih. Misalkan hari ini teman kita sepikiran dengan kita. Tapi belum tentu di kemudian hari pikirannya itu sama dengan hari ini. Jadi, harus adanya perjanjian-perjanjian yang mengikat antara kita dengan teman-teman kita yang kita ajak untuk join bisnis. Selain itu, juga legalitas ini juga membantu kita untuk masuk ke perusahaan-perusahaan atau distributor untuk memasakkan produk kita. Karena kan mereka itu juga melihat, oh perusahaan ini udah pete nih, berarti udah bagus. Dan yang terakhir sih, tetap konsisten. Terus semangat dan terus berinovasi. Karena belum tentu hari ini kita semangat untuk berbisnis. Di kemudian hari, bisa jadi kita ngedown. Karena barang kita nggak laku. Jadi, untuk membangkitkan semangat lagi, saran saya, kalian mencatat target, bukan target, tapi pencapaian. Pencapaian kalian selama mulai bisnis hingga sekarang. Karena ketika kalian ngedown, terus kalian baca lagi, oh ternyata pencapaian saya udah sampai segini nih, udah segini nih. Aduh, sayang banget nih kalau saya misalkan putus di tengah jalan, kayak gitu. Terus, kita juga bisa nonton YouTube atau baca-baca profile orang-orang yang emang bergelut di bidang bisnis. Kayak gitu, Mbak. Sudah, dari saya gitu. Oke, luar biasa ya penyampaian. Oke, luar biasa ya penyampaian dari Mas Wahidin. Mas Wahidin. Jadi, saya malah berimajinasi nih. Karena kalau melihat dan berdiskusi ya sama praktisi-praktisi entrepreneur, memang betul, akhirnya selama melakukan bisnis itu otak tuh nggak berhenti ya? Iya, benar. Mas, jadi selalu mencari apa nih ya? Karena pasar itu ada turning point-nya. Jadi kalau kita nggak melakukan produk development itu orang meninggalkan kita dan akhirnya ya sudah selesai bisnisnya seperti itu. Dan bisnis itu berbeda dengan jualan ya? Benar. Iya, oke. Oke, masih banyak yang bisa kita kulik lebih lanjut dari pemaparan Mas Wahidin. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Ardinal. Namun saya pengen trigger nih ke teman-teman, rekan-rekan semua yang hadir di kesempatan kali ini. Bisa disampaikan tanya-jawabnya di kolom Sirene. Dan apa namanya, kami juga ingin berdoa terima kasih kepada Asperio ya, yang sudah memfasilitasi room kita kali ini. Mungkin buat teman-teman yang pernah ikut kegiatan webinar kami, kok tampilannya agak sederhana untuk kegiatan webinar kita kali ini kami didukung oleh Asperio. Asperio ini merupakan salah satu, apa namanya, anak perusahaan dari Infinity Group. Terima kasih banyak Pak Ardinal dan juga Mas Hanif ya, selaku manajer dari di Asperio. Untuk selanjutnya, saya kira kalau saya nanti menggali lagi kepada Mas Didin, atau Mas Idin, atau Mas Wahidin ini, nanti sayang banget ini ada, tadi Mas Wahidin menceritakan bagaimana memulai usaha. Tapi di Infinity Group, Pak Ardinal Haryadi ini sudah malang melintang 20 tahun. Lebih dari 20 tahun ya Pak Ardinal ya Pak? Sudah tua lah, sudah tua pokoknya. Ya jadi, justru bagaimana resiliensi ini jadi satu hal yang penting ya, resiliensi dalam melakukan inovasi, berbisnis, dan lain sebagainya. Ini saya sangat tertantang justru karena memulai bisnis itu sulit, tapi mempertahankannya sepertinya lebih sulit. Silakan Pak Ardinal disampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardinal, Metal 89. Saya pikir, ya sudah terlalu tua kali ya, untuk ikut acara-acara seperti ini. Tapi terima kasih diberi kesempatan untuk bisa sedikit berbagi dengan teman-teman sekalian dalam konteks topik kita hari ini, Wira Usaha. Sebelum mulai, mungkin saya ingin terima kasih buat Pak Munir ya. Di layar sudah hilang orangnya nih. Tapi ya, semoga old wisdom-nya dari orang tua seperti saya masih laku nih sama anak-anak muda saat ini. Kita akan mulai tampilkan beberapa slide. Saya berharap slide ini bermanfaat buat Bapak-Ibu sekalian. Hari ini kita akan bicara tentang bisnis pada periode pandemi saat ini. Next. Sedikit tentang Infinity Group ya, biar maksudnya lebih kenal sedikit. Berdiri tahun 1999, hampir 20 tahun, lebih sedikit lah. Saat ini kita ada 160 plus orang. Ada di 4 domestik, maksudnya ada 4 lokasi di Indonesia, dan 1 di internasional. Kita adalah penyedia solusi teknologi industri 4,0, 100 persen Indonesia. Customer yang kami layani 1.500an lebih. Terdiri dari 5 major industries, otomotif, elektronik, garment, sepatu, dan FMCG. Infinity Group seperti bisa dilihat di struktur perusahaan, itu terdiri dari 6 company. Kita ada namanya Citra Langgeng Sentosa di Jakarta. Kemudian ada Inilab Indonesia Industri di Jakarta. Juga ada Artifa Sukses Persada di Jakarta, Artifa Asperio. Ada Infinity Nuansa Internasional di Batang. Dan kita punya satu kantor di Singapur, ada 6 orang Singapur. Kita punya 6 orang Singapur sebagai karyawan kita, karena kita jual ke South East Asia. Jadi kita jual ke negara-negara asin. Kita juga punya satu toko online namanya tokotakumi.com. Karena kita pasarkan ke South East Asia, jadi kita ada beberapa distributor di beberapa negara. Jadi kita ada distributor di Malaysia, namanya Nisio Ren O. Kemudian ada TWMJ di Thailand. Ada Logifom di Vietnam. Ada Nupong Technology di Filipina. Sebenarnya kita juga ekspor ke Korea dan India, tapi jumlahnya sedikit sekali, jadi kita nggak masukin di sini. Fokus kami di 2020 itu ada dua, yaitu Robotic Process Automation sama Biomedical Technology. Jadi nanti selesai presentasi ini, beberapa staff dari Infinity Group akan melakukan live report di bawah untuk kasih lihat ke Bapak-Ibu semua apa sih yang kita bikin, apa sih yang inovasi, apa yang kita punya. Jadi tidak hanya berupa slide, nanti ada live show-nya gitu ya di bawah nanti di workshop. Next. Nah, bagaimana sih, apa sih yang membuat Infinity Group bertransformasi belakangan ini? Jadi jawabannya ya COVID-19 ini. COVID-19 ini adalah mungkin krisis yang nggak pernah ada di buku. Sebagai orang yang udah berusaha cukup lama, saya mengalami atau ikut dalam beberapa periode krisis ya, 2008, sorry, 98, 2007, kemudian beberapa krisis kecil di tahun 2000-an, dan krisis kali ini, tahun 2020 COVID-19. COVID-19 ini benar-benar memukul banyak sektor, dan menurut saya COVID-19 ini memberi banyak ruang bagi kita untuk belajar, untuk bersenang-senang lah kira ya, bersenang-senang gitu, dalam mewujudkan strategi-strategi bisnis. Jadi saya melihatnya COVID-19 memberi ruang yang cukup besar untuk kita berinovasi. Jadi kita harus lihat ini sebagai opportunity ya, jangan terlalu stress lah melihat si COVID-19 ini. Jadi Infinity Group itu punya tiga lini produk utama. Kita punya jargonnya seperti ini, seperti di lihat di layar. Jargon pertama adalah laris. Laris itu adalah Lean Manufacturing, Autonomous Mobile Transport, Robotics, Inspection, and IIoT, sama Software Integration. Jadi mungkin gambarnya bisa dilihat, kita itu bikin AGV, kita bikin Visual Inspection, kita main di AI, kita main yang gitu-gitu deh. Nanti bentuk-bentuknya bisa dilihat pada saat live report. Lini produk kedua adalah, apa yang kita sebut goals? Itu adalah kita pemain gloves, online shop, kita punya online shop, anti-static materials, LED lighting, kita punya factory LED lighting, kemudian kita juga punya safety equipment. Dan satu lagi jargon kita adalah versi itu. ini di bawah Asperio, kita main di virtual reality, education technology, robotics, simulator, sama IOT. Nanti beberapa produk bisa dilihat. Nah, dengan munculnya krisis ini, kita melakukan, apa ya namanya ya, diversifikasi ya kita sebutnya. Jadi bukan pivoting, bukan change, bukan ini, tapi diversifikasi. diversifikasi kita mengerahkan seluruh resources yang kita punya untuk beradaptasi dengan COVID-19 dan membuat produk-produk new normal, yang kita sebut produk-produk new normal. Produknya seperti apa nanti bisa dilihat secara live. Next. Nah, ini beberapa contoh. Produk new normal lah kita sebut ya. Mungkin di case satu, bisa dilihat bagaimana bahwa AGV untuk industri, AGV itu Automatic Guided Vehicles. Sedikit mungkin saya jelaskan ya, jika dulu kamu memindahkan barang dari A ke B itu didorong-dorong, dan segala macam, di industri sekarang mau sudah full di auto. Ini kayak Autonomous Car lah. Autonomous Car. Google Car. Ini kira-kira gini. Jadi AGV yang untuk industri, kita konversi, kita upgrade menjadi AGV untuk medical sectors. Kita sebutnya TORI ya. Teleoperative Robotic Infinities. Alhamdulillah ini sudah dijual ke satu, dua rumah sakit ya. Ini asli buatan Indonesia. Case kedua, bagaimana bisa dilihat bahwa pipa-pipa, kita sebutnya lean pipes, atau lean manufacturing pipes, itu yang tadinya digunakan untuk industri, kita konversi juga menjadi beberapa benda yang relevan dengan new normal. Seperti wastafel, UVC box, hand sanitizer, bla 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 lah. Jadi kita coba konversikan produk yang ada itu dari dari pasar industri, digeser ke market yang baru. New normal market. kita juga develop software engineers yang kita punya. Saat ini kita punya 26 orang engineers muda, satu divisi engineering itu isinya 26 orang. Yang paling tua 28 tahun, yang paling muda 21 tahun, dan mereka yang bikin-bikin yang aneh-aneh inilah. Jadi emang saat ini adalah zamannya anak muda ya. Yang tua-tua harusnya udah minggir aja, udah nggak laku. Yang case tiga itu bagaimana kamu bisa lihat bahwa kita mempersiapkan diri, membangun suatu produk yang relevan dengan new normal nanti. Ini udah laku, ini produk ini udah laku, kita buat untuk salah satu pabrik mobil terkenal di Indonesia. Ini adalah forklift simulator, di mana orang bisa belajar forklift tanpa harus mengendarai forklift sebenarnya. tapi feel-nya layaknya, ini kayak simulators lah, feel-nya kayak forklift beneran, tapi dia berupa simulator. Nah, di case keempat, kita juga lakukan banyak hal lah ya untuk beradaptasi dengan new normal. Kita saat ini udah hampir dua bulan, dua bulan kita setiap minggu melakukan webinar satu, dua kali dalam seminggu, boot camps, online training, dan segala macam. jadi, instead of bersedih gara-gara COVID-19, tapi kita gunakan opportunity COVID-19 ini untuk berubah, untuk bertransformasi lah ya, coba lakukan sesuatu yang berbeda dengan menggunakan seluruh resources yang kita punya. Nah, itu kira-kira tadi infinity, jadi, karena topiknya bira usaha, jadi saya pengen bicara sedikit tentang bira usaha. Disclaimer-nya adalah bahwa karena bisnis sekarang sangat dynamic, saya pikir anak muda jauh lebih powerful daripada orang tua, sehingga mungkin orang-orang tua kayak saya hanya bisa cerita tentang old wisdom aja. enggak banyak, enggak banyak juga yang mungkin yang bisa diceritakan karena saya pikir anak muda sekarang jauh lebih jago lah daripada kami-kami yang udah tua-tua. Nah, old wisdom-nya sebagai berikut. Yang pertama itu, kalian bisa berbisnis apa aja. Saya merespek orang bisnis apapun. Mau jualan kerupuk ke, jualan kue ke, warteg ke, sate ke, jualan masker ke, jualan robot ke, jualan tesla ke, dan segala macam. Menurut saya, semua bisnis yang halal, yang halal tentunya, itu adalah baik. Namun, rumus utamanya adalah apapun bisnis yang kalian lakukan, keuntungannya harus lebih besar dari pengeluarannya. Karena kalau keuntungannya lebih kecil dari pengeluarannya, itu bukan bisnis namanya. ya. Jadi, rumus pertama pada saat kalian berpikir mau berbisnis, cek dulu. Nanti keuntungannya kira-kira akan lebih besar tidak dari pengeluarannya. Cek dulu itu. Apakah di awal-awal kalian akan invest dulu sehingga nanti keuntungan akan muncul di tahun depan dan segala macam. Tapi, rumusnya tetap hanya satu. mau bisnisnya roket, kerupuk, keuntungan harus lebih besar daripada pengeluarannya. Itu nomor satu. Next. Nomor dua, pada saat kalian berbisnis, terutama di zaman krisis ini, kunci untuk bisa survive adalah positive cash flow. Sebenarnya pengeluaran laba atau keuntungan yang lebih besar daripada pengeluaran. Pada saat krisis seperti ini, cash is king katanya. Siapapun yang punya duit, siapa yang pegang cash, itulah yang jadi pengendali, jadi rajanya. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengingatkan sedikit ke beberapa teman-teman pendengar kalian, teman-teman webinar kalian, banyak dari kita pada saat situasi seperti ini, terus berusaha memulai bisnis baru. Oh, oke, saya bikin somai gitu ya. Untuk bikin somai, beli kompor, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Itu di saat krisis, decision-decision seperti itu harus dipertimbangkan dengan baik. Karena, sekali lagi, cash is the king. Pada saat kita mulai gunakan cash kita, saat kita menggunakan dana atau resources kita, itu kita akan terekspos terhadap risiko-risiko. Sehingga, sekali lagi, pada saat situasi pandemik, cash is king. Benar-benar harus bisa menjaga cash, harus bisa menjaga dana yang dimiliki. Nah, jadi, apa sih yang menyebabkan orang-orang mengalami kesulitan pada saat pandemik ini? Jadi, kalau kita lihat, ada dua hal utama yang menyebabkan banyak orang menjerit-jerit saat ini. Yang pertama, adalah jumlah pegawainya terlalu banyak. Pegawainya seribu, gajinya misalnya lima juta, berarti ada lima miliar, enam miliar yang mereka harus keluarkan sebagai biaya untuk gaji setiap bulan. Jadi, nomor satu, sekali lagi, adalah pegawainya sangat banyak. Yang kedua, adalah hutang piutangnya sangat banyak. Sehingga, dengan terjadinya pandemi, mereka punya kesulitan untuk membayar hutang atau menagih piutang. Ini akan mempengaruhi cash flow, dan terus terang, ini akan mempengaruhi total performance suatu business. Jadi, saya selalu percaya rumus bahwa semakin lean kita, semakin langsing kita, semakin simple kita, itu kita punya chance yang sangat-sangat baik untuk survive dan berkembang dengan menjadi sukses. Sehingga, menurut saya, pemikiran-pemikiran yang menyatakan bahwa punya pegawai banyak itu adalah hebat, menurut saya zaman sekarang sudah tidak harus lupang. Saya sendiri kalau bisa pengen pegawainya cuma saya saja. Jadi, the leaner is the better. Jadi, semakin sedikit jumlah orangnya, semakin sedikit hutang-piutangnya, itu akan semakin baik perusahaan. Baik dalam kondisi krisis ataupun dalam kondisi normal. saya juga penganut rumus bahwa lebih baik tidak jual daripada tidak dibayar. Mungkin aneh ya. Lebih baik tidak jual daripada tidak dibayar. Maksudnya gimana sih? Maksudnya seperti ini. Pada saat kalian mengembangkan suatu produk, kalian harus pastikan bahwa produk itu terjual dan dibayar oleh orang. Kalau hanya produknya terdistribusi, tersebar, ini, dan tidak dibayar, itu problem kita jadi double. Problemnya bukan cuma satu, problemnya jadi double. Problem pertama adalah kita sudah meluarin biaya untuk membuat si produk. Problem kedua adalah tidak ada uang yang masuk dari hasil penjualannya. Itu kalau ditubuh mungkin sudah terkena stroke, di mana aliran darah tidak tersikulasi dengan baik, sehingga sudah bisa disepatikan bisnis yang cash flow-nya tidak baik, pasti akan cepat dutnya. Sekali lagi, menurut saya lebih baik tidak jual daripada tidak dibayar. Next. Nah, dalam situasi pandemi atau mungkin tidak pandemi saja dalam situasi bisnis saat ini, menurut saya the leaner is the better itu, ini relevan sekali karena situasi bisnis saat ini memuntut kita untuk bergerak lebih cepat, belajar lebih cepat, action lebih cepat, bahkan melihat tren aja itu tidak cukup. Kita benar-benar yang harus kasak kusuk sana sini untuk bisa menyajikan solusi, menyajikan inovasi, mencari produk yang benar-benar relevan. Saya merasa bahwa bisnis setelah 20 tahun berbisnis itu, bisnis zaman sekarang akan lebih sulit. Karena emang sekarang bergerak jauh lebih cepat. Sehingga menurut saya, siapapun yang menjalankan suatu bisnis harus menggunakan seluruh panca inderanya. Jadi kalian harus lihat, dengar, taste, coba read, sense, feel, dan segala macam. Kalian harus kerahkan seluruh indera kalian, panca inderanya, untuk bisa berbisnis dengan baik. Bahkan saya termasuk penganut yang percaya bahwa apapun pangkatnya, itu harus kita sebut genba, genbutsu. Bahasa Jepangnya genba, genbutsu. Harus turun ke lapangan. Harus genba, genbutsu. Harus turun ke lapangan, lihat, dan solve problem-nya. Typical-tipical boss yang duduk di kantor hanya komplain sana-sini, menurut saya tidak relevan saat ini. Saat ini memang diperlukan seluruh resursus yang ada dalam satu unit bisnis harus benar-benar turun, harus benar-benar melakukan actual job. Tidak bisa hanya teori-teori dan jadi pada dasarnya bisnis kecil, bisnis gede, itu sama saja. Small business, big businesses, same ocean, hanya different boats saja. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Wahidin gitu ya, innovate or die. Jadi pada dasar kita harus berinovasi, melakukan perubahan, dan perubahan itu bukan hanya di produk loh. Perubahan itu harus di total business flow-nya ya. Mulai dari sistemnya, manajemennya, cara berpikirnya, rekrutmennya, dan segala macam. Sehingga bisnis itu harusnya merupakan suatu aktivitas yang cukup kompleks. Sehingga siapapun yang menjalankan bisnis itu pasti harus meluangkan waktunya harus mencurahkan seluruh apa ya, seluruh ya tadi panca inderanya, seluruh daya upayanya untuk bisa berhasil dengan baik. Saya rasa itu dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan aja. Slide berikut tinggal bawah. Untuk moderator, barangkali minta minta izin untuk switch ke Hanif yang akan live untuk kasih lihat produk yang kita punya di bawah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Pak Ardinal. Oh, siap. Halo, moderator. Halo, Bu. senang bertemu kembali. Silakan, Mas Hanif. Sehat, Mas Hanif. apa kabar sehat, Mas? Seperti biasa ya, selalu sehat dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah, ya. Begitulah, Bu. Jadi, mungkin saya boleh take over ya, sebentar. hanya butuh waktu 10 menit saja mungkin buat menjelaskan. Melanjutkanlah dari tadi apa yang CEO kami sudah sampaikan, Pak Ardinal. Diizinkan ya, Bu ya? Baik, kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masker, karena untuk menjaga protokol kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan di kantor. Yang kedua adalah untuk meminta waktu teman-teman sebentar untuk menunjukkan transformasi yang terjadi di Infinity Group yang tadinya produk-produk yang kami punya. Itu kami... Ya, halo? Oh, suaranya belum... Sepertinya tadi putus-putus, Mas. Oh, gitu. Putus-putus ya? Ya, tadi gambarnya agak stop. Oh, gitu. Sekarang udah... Oke, sekarang udah aman. Saya lanjutin ya. Perkenalkan, saya Hanif. Mohon izin pakai masker karena mematuhi protokol di kantor. Lalu juga mohon izin waktunya sebentar untuk melanjutkan presentasi Pardinal, CEO kami, mengenai produk-produk kami yang bertransformasi akibat COVID-19. Jadi, seperti yang tadi disampaikan Pardinal, kata kuncinya adalah innovate or die. berinovasi atau kalian akan kalah dengan kompetisi atau akan mati dimakan oleh pasar. Di Infinity, kita menggunakan kemampuan kreativitas kita, daya kita bergerak dengan cepat karena kita perusahaan yang sangat ramping atau lean, kita selalu mengiterasi atau mengubah produk kami untuk menyesuaikan dengan pasar yang selalu bergerak secara dinamis. Nah, mungkin sebelumnya tadi sudah diperlihatkan di slide Pardinal ada berbagai macam produk mulai dari laris, ada goals, ada versi. Pada kesempatan kali ini kita akan tunjukkan bagaimana ketiganya itu bertransformasi menjadi produk yang kita sebut the new normals. Nah, mungkin yang pertama yang di sebelah sini bisa dilihat teman-teman ini merupakan UVC box. Jadi, UVC box ini menggunakan tipa yang sebelumnya digunakan untuk industri. dengan demikian kita bisa shifting atau mentransformasi produk yang tadi memang niche atau hanya ditujukan untuk satu pasar saja kita bisa geser dan kita bisa buka potensi kita, peluang kita ke pasar-pasar baru. Nah, mungkin contohnya dari kegunaan UVC box ini dia menggunakan sistem yang kita sebut sistem karakuri jadi tanpa kontak sama sekali saya tidak perlu membuka box dengan tangan maupun membuka dengan sentuhan cukup dengan menggunakan yang disebut karakuri desain atau desain secara karakuri itu kita bisa membuka box-box UVC ini dengan aman tanpa perlu kontak. Nah, mungkin kita geser ke sebelah sini. Beberapa contoh dari sistem karakuri desain yang kita sebut lean manufacturing yang biasanya dilihat di perusahaan Jepang otomotif contohnya merek mobil T atau merek mobil H di pabrik-pabrik tersebut dia menggunakan sistem karakuri ini untuk berbagai macam aplikasi seperti pengiriman barang penerimaan barang dan sebagainya. Tapi di sini kita shifting kembali lagi kita shifting dari yang tadinya dikhususkan untuk satu industri kita coba masuk ke konsumers atau ke pasar yang lebih umum sehingga bisa dilihat di sini teman-teman ini ada beberapa pipa kita yang tadinya dipakai di industri manufaktur saja itu dijadikan untuk seperti hand sanitizer contohnya di sini jadi tidak ada kontak sama sekali hanya menggunakan pedal atau wash table wash table ini juga konsepnya sama hanya menggunakan pedal dan sistem karakuri bisa mengeluarkan air dan sabun sehingga dengan demikian kita bisa stay lean kita bisa keep cost-nya down tetapi kita bisa open opportunities kita untuk pasar-pasar baru mungkin kita bisa bergerak lagi ke sini sebelumnya ini kalau misalkan teman-teman pernah ingat di awal di awal terjadi covid banyak yang menyarankan untuk menggunakan bilik disinfektan ataupun bilik antiseptik itu kita juga bangun menggunakan produk yang sama yaitu lean manufacturing pipes yang kita sebut infinity design jadi di sini contohnya yang tadi disebut pardinal versi virtual reality education robotics IoT dan simulator ini kita ada contohnya yang kita bangun yang merupakan shifting juga perpindahan produk dari yang tadinya khusus di industri karena kita biasa bermain di robotika itu kita mendorong diri kita ke edutek atau ke educational technology jadi dengan demikian kita bisa melihat banyak opportunity atau potensial yang muncul juga di masa pandemi tidak hanya kita berhenti diam di suatu tempat dan tidak memiliki blueprint atau jalan keluar dari masalah akan tetapi perlu diingat juga perubahan maupun ekspansi dari suatu produk itu harus memiliki pertimbangan yang sangat dalam dan pertimbangan yang sangat luas serta juga harus memiliki rasa atau keberanian untuk mengambil resiko yang sudah terkalkulasi jadi dengan tidak adanya kedua hal tersebut produk kalian belum tentu bisa menembus atau bisa berhasil di pasar yang kalian inginkan jadi contohnya disini kami sedang mentesting dibantu oleh teman saya Mas Garvan disini sedang menggunakan virtual reality simulator yang kita bangun untuk mengajarkan cara mengoperasikan forklift nah mungkin kita geser lagi terima kasih Mas Garvan seperti yang tadi Pak Rina bilang Infinity memiliki ibaratnya memiliki akar yang sangat dalam di industri robotika dan kita sendiri memulai bisnis robotika kita dengan mendesain solusi otomasi dan solusi internet of things maka dari itu mungkin kalau misalkan teman-teman lihat disini ini merupakan robotik yang sering digunakan di industri manufaktur dan di industri semi-manufaktur seperti elektrik dan semacamnya dengan demikian robot tersebut hanya bisa diaplikasikan di satu pasar saja tetapi kembali lagi akibat kita bisa bergerak cepat yang biasa disebut move fast and break things kita bisa bergerak untuk mengiterasi produknya dengan cepat dan juga bisa mengubah terus menyesuaikan produk kita kepada pasar yang kita tuju maka dari itu muncullah produk yang kita sebut teleoperated robot Infinity yang tadi Pak Ardinal sudah sebut yang dijual ke beberapa rumah sakit jadi produk ini produk robotik ini kita tujukan khusus untuk industri non-manufaktur maupun juga bisa digunakan untuk industri manufaktur dengan fitur-fiturnya yang sangat intuitif sebagai contoh misalkan temperatur membaca tubuh lalu ada yang disebut telepresence atau ibaratnya long range calls video calls lalu dengan modul yang bisa digunakan yaitu UVC dan juga disinfectant spray seperti yang bisa dilihat di sebelah sini itu menjadikan robot ini versatile dan cocok digunakan untuk situasi yang membutuhkan pekerja yang dapat disinfeksi area yang terjadi pandemi secara aman tanpa harus kontak dengan orang-orang lain nah setelah itu kita mengiterasi lagi mengiterasi yang tadinya sudah dari robot kita coba cari sekarang ini kita masukkan di pasar midlenya gimana cara kita tembus di pasar yang lebih low cost maka dari itu kita strip atau kita hilangkan fitur-fitur yang non-essential dan kita bangun fitur yang memang cocok hanya untuk orang-orang yang memang sangat membutuhkan bantuan seperti robot ini tetapi tidak membutuhkan fitur-fitur yang non-essential lainnya makanya kita bangun yang kita sebut OMI dan ini merupakan robot yang kita gunakan untuk dibawa ke berbagai macam ruangan rumah sakit dimana orang-orang tersebut bisa mengakses entertainment dan juga mengakses kondisi kesehatannya dan juga mengakses berbagai macam informasi melalui tablet ini maupun juga bisa berbicara dengan orang lain melalui kamera yang ada di tablet ini maka dari itu mungkin kita bisa lihat di sebelah sini ada beberapa juga yang kita sebut UVC light dimana UVC lighting ini kita bangun dari infinity design pipe dan juga menggunakan aplikasi untuk menyalakannya karena kita tahu bahwa yang namanya UVC itu berbahaya bagi seseorang karena dapat merusak kulit dan sebagainya kita menempatkan apati menjadi fitur atau poin utama dalam membangun desain kita setiap kita membangun produk baru jadi dengan demikian kita bisa membilang bahwa untuk membangun produk baru atau ingin masuk ke pasar yang baru butuh iterasi yang cepat pembelajaran pasar yang cepat dan pergerakan yang cepat dari suatu organisasi nah bagaimana organisasi itu akan success atau enggak atau bisnis kalian akan success atau enggak itu tergantung seberapa cepat seberapa tanggap dan seberapa besar kalian ingin mengambil resiko mungkin itu saja yang bisa di sharing dari Air Lab Infinity Group saya Hanif dan terima kasih atas waktunya sampai berjumpa lagi oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati